Intro Ya, 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 kami tahu Seagrass sudah 3 kali masuk di video review kami Tapi berbeda video kali ini Karena kalau Anda mau tahu mengenai detail eksterior Detail interior, fitur apa saja yang ada Serta varian apa saja yang dijual oleh Daihatsu Sigra Anda bisa lihat first impression kami Ada linknya di atas, Anda bisa klik Kemudian kalau misalnya Anda ingin tahu Bagaimana rasanya berkendara Bagaimana rasanya ditanjakan Perbedaan antara transmisi manual dan otomatis Anda bisa lihat video first drive kami Diklik di sini juga Tapi sekarang kami bisa meminjam mobil ini Dalam jangka waktu yang cukup lama Sehingga lebih dari 1000 km kami berjalan dengan mobil ini Dan kami akan menjawab Sejumlah pertanyaan Yang belum terjawab di video sebelumnya Kita mulai dari pertanyaan pertama Oke, sekarang kita coba akselerasinya 0-100 km per jam AC mati Oke, ada hentakan di awal Tenaga putaran tengahnya biasa saja Begitu masuk ke putaran atas Dia cukup kuat 0-100 km per jam 14,6 detik Jadi ada dua cara untuk berakselerasi dengan mobil ini Yang pertama adalah mode normal Kita letakkan di D saja posisi transmisi Dia waktunya adalah 15,0 detik Kenapa lebih pelan? Karena dia memindahkan gigi itu setiap 5.500 RPM Tapi kalau saya tahan di posisi gigi 2 Oke, gigi 1 dan 2 Gigi 1 ke 2 Dia berpindah di 5.500 RPM Tapi dari gigi 2 ke 3 Saya bisa menahan Dan baru memindahkan pada saat RPM itu 6.000 Sehingga mendapatkan tenaga yang lebih baik Dan hasilnya adalah 14,6 detik Karena officially di autodriver Kita mengambil waktu yang paling cepat Dengan cara apapun yang ada di mobil ini Maka officially figure 0-100 km per jamnya adalah 14,6 detik Yang mana itu pelan Tapi untuk LCGC itu sangat memadai Top speed Masih perlu top speed untuk mobil LCGC 7-seater? Oke lah Kalau penasaran, kami sudah mengetes mobil ini Top speednya adalah 160 km per jam Tapi jangan Anda coba top speed tersebut di jalan umum Anda mungkin harus mencoba langsung sendiri untuk mempercayainya Tapi saya juga tidak menyangka bahwa di kecepatan tinggi 100 km per jam atau di atas itu Mobil masih terasa sangat mantap Memang Anda jangan melakukan manuver mendadak Mobil apapun jangan melakukan manuver mendadak di kecepatan tinggi Tapi dia tidak terasa melayang Dia tidak terasa limbung Anda harus rasakan sendiri Jawabannya hemat sekali Jadi dari hasil pengetesan kami di kecepatan 22 km per jam Alias rute dalam kota Itu SIGRAM mencatat hampir 14 km per liter Kami sampai tidak percaya dengan angka itu Sampai kami mencoba melihat akurasi dari MID mobil ini Karena data yang pertama tadi kami dapat dari MID Jadi kami bandingkan data MID dengan full to full Hasilnya ternyata hanya ada kesalahan 2-3% Artinya dia masih bisa dengan mudahnya berada di atas 13 km per liter untuk rute dalam kota Memang pengujian dilakukan dengan satu orang penumpang dan mengemudi eco driving Tapi normal AC semua nyala Yang penting tidak melakukan akselerasi dengan gas penuh dan pengereman mendadak Sedangkan untuk di rute tol Dia ketika Anda melaju di kecepatan 90 sampai 100 Dia musin berputar 3000 RPM Dan karena dia mesinnya kecil, torsinya kecil Butuh effort untuk kecepatan setinggi itu Jadi dia kehematannya tidak jauh berbeda Dia hanya mencatat 16-17 km per liter di tol Dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam Tapi kalau Anda melaju konstan 60-70 km per jam Mobil ini bisa melebihi 20 km per liter Tadinya saya berpikir bahwa saya akan lelah dan mungkin bad mood membawa mobil ini setiap hari Tapi ternyata tidak Saya membawa mobil ini setiap hari dari mulai mobil ini diambil di minggu lalu Dan itu artinya mobil pribadi saya tinggalkan total di rumah Dan benar-benar semua aktivitas saya menggunakan ini Kenapa dia tidak melelahkan untuk dipakai sehari-hari Mungkin pertama karena memang mobil tes kami adalah otomatik Yang kedua adalah posisi mengemudi memang bukan yang paling ergonomis Tapi dia memiliki bangku yang tinggi sehingga paha itu tersangga dengan baik Jadi kaki tidak lelah Kemudian bantingan suspensinya Saya sangat suka bantingan suspensi mobil ini Karena untuk ukuran LCGC dia sangat dewasa Maksudnya dia tidak memantul Dia juga meredam dengan sangat baik Tidak terlalu empuk Tapi juga tidak terlalu keras Bahkan kami lebih menyukai bantingan mobil ini dibandingkan kakaknya Daihatsu Xenia atau Toyota Avanza Dipakai sendiri Bantingannya enak Sampai dipakai berempat itu juga masih enak Mobil ini sangat rekomend untuk sehari-hari Apalagi kepraktisannya juga sangat baik Pertama adalah radius putarnya yang benar-benar kecil Kemudian dalam kondisi standar Mobil tes kami ini juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir depan Jadi keluar dari parkir semua lewat jalan-jalan sempit Anda bisa dengan sangat mudah Memang dia belum ada kamera parkir Karena tidak mungkin juga kita expect ada kamera parkir di mobil seharga LCGC Tapi anyway Ini mobil yang enak untuk dipakai sehari-hari Yang tidak disukai Oke yang pertama adalah Headrestnya dia menyatu Yang depan mungkin lebih nice Kalau misalnya diberi yang seperti model belakang yang bisa diatur naik turun Memang dia masih menyangga dengan baik kepala Tapi secara estetika mungkin lebih baik seperti yang di bangku belakang Kemudian yang kedua Dia punya varian ABS tapi hanya untuk matic Mungkin bagus juga kalau misalnya ada varian manual yang memiliki ABS Lantas yang kurang disukai berikutnya adalah Belum ada hasil crash testnya Walaupun basisnya yaitu Agia mendapatkan 4 bintang ASEAN N-CAP Serta seatbelt di belakang memang tidak selengkap yang ada di kembarannya Yaitu Toyota Calia Walaupun kalau kita mau jujur juga penumpang di belakang itu kesadaran untuk memakai safety beltnya juga masih sangat rendah Tapi kalau secara overall mobil ini sangat mengejutkan Sangat mengejutkan di kelasnya bisa memberi kualitas dan kelengkapan seperti ini dengan harga yang tidak sampai 150 juta rupiah Kalau diibaratkan mobil ini seperti Nissan GTR yang mengacak-ngacak pasar sports car di harganya Dengan harga yang sama dia bisa memberikan jauh lebih banyak Mungkin ibaratnya mirip dengan mobil ini Oh iya ada satu lagi Kaca di depan selalu berembun pada saat malam hari karena tertiup oleh AC dari ventilasi tengah Oke saya dulu yang nimbang Good 80 Oke good Untuk menjaga privacy wanita kami tidak bisa memberitahukan berat badan tepatnya Boleh dibilang sebenarnya mobil ini masih sangat layak untuk mengangkut tujuh penumpang Karena pertama akomodasinya memadai Kemudian yang kedua bantingan suspensinya juga karakternya masih masuk dalam batas toleransi Dia justru lebih tenang terasa dan tidak memantul-mantul seperti kalau khasnya terkena stopper Memang Anda harus menghindari manuver yang mendadak Karena seperti layaknya mobil-mantul lain ketika diisi berapa ratus kilogram dan bobot itu ada di atas Dia akan mempengaruhi Oke kita sama-sama tahu pada saat sendiri itu 0-100 km per jam mobil ini adalah 14,6 detik Sekarang kita coba dengan 7 orang AC kita matikan Tidak ada sport mode, tidak ada traction control Kita ukur pakai alat race logic Ya memang terasa dari berhenti mobil ini agak berat Tapi akterasinya tetap positif Dan ketika di gigi 2 sampai 6000 RPM Dia mulai terasa lumayan kuat tenaganya Iya Itu sudah sampai 120 km per jam Sekarang kita lihat 0-100 nya berapa 20,2 detik Saya perlihatkan ke Anda Ini dia Hasilnya 20,2 detik untuk 0-100 km per jam dengan penumpang penuh Oke jadi ada selisih 5,6 detik untuk 0-100 km per jam antara sendiri dan 7 orang Anda juga bisa melihat figur ininya Figur akselerasi pertengahannya di tabel ini Jadi memang membutuhkan jarak yang lebih panjang Dan waktu yang lebih lama ketika mau menyalip Kalau Anda dengan muatan penuh Sekarang kita coba kalau kita putar baliknya agak kenteng Eh ternyata masih oke loh Jadi dia ketika menikungnya itu hanya satu arah Dia masih bisa menjaga kestabilan mobil Memang ada limbung tapi tidak sampai mengkhawatirkan Jadi yang tidak boleh dilakukan adalah ketika Anda muatan penuh dan zigzag Karena zigzag itu akan makin menambah efeknya Tapi kalau hanya menikung sekali-sekali itu masih sangat reasonable mobil ini Ya seperti Anda bisa lihat tadi Walaupun bantingan suspensinya masih acceptable Dinaiki 7 orang Tapi dia ambles belakangnya Dan itu sempat menjadi perdebatan di dunia maya Namun kami akan menjelaskan sedikit Betapa sulitnya engineer untuk merancang suspensi mobil ini Karena mobil ini ringan bobotnya Ketika mobil ini ringan Dia mungkin salah satu MPV yang paling ringan yang ada di pasaran Dan dinaiki 7 orang dengan bobot total di atas setengah ton Maka persentase dari bobot orang itu Besar jika dibandingkan dengan mobil ini Berbeda ketika Anda menaiki MPV yang lebih berat Misalnya seperti Toyota Kijang Innova Toyota Alphard Atau bahkan Mercedes-Benz V-Class Atau VW Caravel Yang memang dari awalnya sudah berat Sehingga ketika dinaiki orang penuh Itu persentase dari berat orangnya Tidak sebesar ketika orang tersebut menaiki daya hatu sigra Bisa mobil ini dibikin tidak terlalu mentok Seperti yang Anda lihat Syaratnya satu Dia harus dikeraskan suspensinya Yang mana artinya Kalau Anda pakai sehari-hari dengan satu orang atau dua orang Anda akan mendapatkan bantingan suspensi yang sangat mengocok perut Atau kedua dengan memakai air suspension Yang bisa mengatur tinggi secara otomatis Kekerasan secara otomatis Tapi Anda tahu air suspension jika diletakkan di mobil ini Maka harganya sendiri mungkin bisa sama dengan harga mobilnya Jadi begitulah hasil review kami akan pengetesan jangka panjang daya hatu sigra Tinggal satu tes lagi tersisa Bagaimana kalau daya hatu sigra ini Dites dalam jarak yang lebih panjang lagi 30.000 km, 40.000 km Dan mungkin kami bisa melakukan itu Karena kantor kami Kantor otodriver itu baru saja membeli dua unit daya hatu sigra Untuk kendaraan operasional Sehingga mungkin kami bisa memberitahukan kepada Anda Bagaimana rasanya dengan jarak yang sangat jauh Dengan mobil itu nanti mungkin beberapa bulan lagi Dan kalau Anda punya pertanyaan Yang belum terjawab dengan video ini Silahkan isi komen di bawah Atau Anda juga bisa isi komen Mengenai komentar Anda Mengenai video ini Atau tentang mobilnya Terima kasih Anda sudah menyaksikan Jangan lupa klik like bila Anda menyukai video ini Dan subscribe ke channel kami Kalau Anda belum Juga main-main ke website kami Di www.otodriver.com Oh iya sempatkan waktu untuk mengisi polling di atas Terima kasih Anda sudah menyaksikan Sampai jumpa di review kami selanjutnya